Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi bagaimana cara menentukan ukuran sepatu yang tepat untuk kaki kita ya Jadi, kebutuhan akan sepatu ini sudah sangat tinggi sekali ya Apalagi di saat media sosial yang sudah sangat kencar sekali Tentu saja penampilan itu menjadi nomor satu saat ini Dan salah satunya memilih sepatu yang eye-catching ya Jadi, ketika orang melihat itu langsung melirik pada sepatu kita Dan ini ada salah satu tips untuk menentukan ukuran sepatu yang cocok untuk kaki kita Yang pertama, kita bisa mengukur kaki di rumah Bisa menyediakan selembar kertas Dan ada sebuah selotip Kemudian, menginjak kertas tersebut Dan kita mau menggambar polanya Dan kemudian membentuk kotak ya Agar mudah untuk diukur nantinya Biar simetris Lalu diukur Ujung kaki yang paling depan Dan diukur juga ujung kaki paling belakang Jadi, gunanya garis tadi Supaya bisa sejajar ya Kemudian diukur Untuk panjang kali lebarnya Dan kemudian diperkirakan beberapa inci Dan kita masukkan ke tabel ya Jadi, ini ada salah satu cara untuk mengukurnya Kita ukur dari paling ujung Biasanya jempol sih yang paling atas Atau jari tengah Hingga ke pangkal yang paling belakang Kemudian Paling mudahnya sih kita menggunakan panjang aja ya Untuk lebarnya nanti Mungkin kita bisa Membeli sepatu yang ukuran di atasnya gitu Tapi kalau ya sudah panjang ini Sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya Jadi, yang biasa dikenal adalah ukuran euro Skala euro ini Kalau ukuran kaki saya itu sekitar 45 Dan terkadang ukuran 44 ini Panjangnya itu bisa ada yang 28 ya Jadi, jangan berpatokan ke ukuran euro ini Terkadang masing-masing pabrikan itu memiliki referensi masing-masing ya Untuk panjangnya Jadi, ketika panjang kaki saya itu sekitar 28 Bisa aja ukurnannya di sini itu 46 ya Jadi, kita berpatokan pada panjang dari ujung jempol tadi Hingga ke kaki yang paling belakang Dan kemudian Ketika kita melihat sebuah sepatu Di sini mungkin Ada banyak sekali Istilahnya konversinya ya Jadi, yang euro tadi Ukuran 42 Dan panjangnya di sini 26,5 cm ya Jadi, tidak perlu menggunakan penggaris Bisa langsung kita lihat di Teg atau tanda ya Yang berada di belakang sini ya Jadi, ketika kita sudah mengukur tadi Membuat pola dan diukur panjangnya berapa Kita bisa menggunakan size chartnya ini ya Terkadang size chart ini Untuk yang ukuran euro itu berbeda-beda ya Apalagi ketika kita Membeli sebuah produk impor Itu kan peruntukannya untuk negara luar ya Terus dimasukkan ke Indonesia Terkadang ukurannya itu tidak cocok dengan kaki orang Indonesia Terkadang juga Kita membeli sepatu dari pabrikan lokal Terkadang kekecilan ya Jadi, mungkin kita bisa berpatokan pada cm Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bagaimana cara menentukan ukuran sepatu yang tepat Karena apabila Sepatu itu kekecilan Akan berdampak pada kaki kita ya Nanti bisa berubah bentuk dari kakinya Mungkin bisa Karena kaki itu kan merupakan titik tumpu dari Orang yang sedang berdiri ya Seperti ini ilustrasinya Apabila sepatu itu kekecilan Nanti orang itu akan mudah untuk terjatuh ya Dan apabila terlalu ketat Nanti akan Bisa ada penyakit jamur di kaki ya Kalau terlalu lembab Bisa saja nanti menyebabkan infeksi Bakteri, jamur maupun Virus mungkin ada juga di sini ya Jadi itu saran saya Ketika membeli sebuah sepatu Mungkin ada yang ingin didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar semakin berkembang Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton